selamat menikmati dan membahas mengenai latihan soal penilaian akhir semester gasal yang ada di buku LKS Hikmah, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekarti, kelas 3 SD. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Baik, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim Nomor 1 Yakin, tegas, tidak ragu-ragu dalam bertindak adalah pengertian dari A. Percaya diri B. Rendah diri C. Lupa diri Jawabannya yang mana? Ya, mudah ya. Jawabannya adalah yang A. Percaya diri Nomor 2 Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama A. Abu Talib B. Abdul Muttalib C. Abdullah Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A. Abu Talib Kalau yang B. Abdul Muttalib itu adalah kakeknya Nabi Muhammad Lalu yang C. Abdullah Itu adalah ayahnya Nabi Muhammad Ada yang masih ingat lagu kisah Sang Rasul? Coba kita nyanyikan bersama ya Abdul Muttalib Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta Semua bernasab mulia Dari Quraish ternama Inilah kisah Sang Rasul Yang penuh suka duka Inilah kisah Sang Rasul Yang penuh suka duka Yang penuh suka duka Ya itu tadi lagu kisah Sang Rasul Yang menceritakan tentang keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nomor 3 Contoh teladan yang terbaik bagi kita adalah A. Malaikat B. Guru C. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Jawaban yang tepat yang mana? Ya jawaban yang tepat adalah yang C Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Pilihan jawaban yang B B. Miru itu juga merupakan teladan bagi kita Tapi Teladan yang paling baik Yang terbaik bagi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nomor 4 Nabi Muhammad tidak pernah bergantung pada orang lain Yang mana jawabannya? Ya jawaban yang tepat adalah yang B Mandiri Kalau yang A acu tak acu itu artinya tidak berdiri Kalau yang C rendah hati itu artinya tidak sombong Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B Mandiri Nomor 5 Nabi Muhammad sejak kecil selalu hidup mandiri Beliau pernah membantu pamannya bekerja A. Berlayar B. Menggembala kambing C. Mencari ikan Jawaban yang tepat adalah yang Ya Yang B Menggembala kambing Nomor 6 Contoh sikap mandiri di rumah adalah A. Mengerjakan piket kelas B. Mengerjakan ulangan sendiri C. Mencuci piring sendiri setelah makan Jawabannya adalah yang Ya jawabannya adalah yang C Mencuci piring sendiri setelah makan Kalau pilihan jawaban yang A dan B Itu adalah contoh sikap mandiri di sekolah Nomor 7 Selalu berusaha menyelesaikan tugasnya sendiri adalah Ciri-ciri anak yang bersikap A. Tenang B. Jujur C. Mandiri Ya jawabannya adalah yang C Mandiri Kata kuncinya ada di Menyelesaikan tugasnya sendiri Paham ya? Nomor 8 Berikut ini contoh sikap mandiri dalam belajar yang paling tepat adalah A. Beri mau belajar ketika ujian semakin dekat B. Badu tidak mengerjakan tugas dengan baik C. Arif selalu belajar setiap hari tanpa disuruh Jawaban yang tepat yang mana? Ya jawaban yang paling tepat adalah yang C Arif selalu belajar setiap hari tanpa disuruh Nomor 9 Ahmad berani ikut dalam perlombaan Sikap Ahmad ini menunjukkan perilaku A. Mandiri B. Takwa C. Percaya diri Mudah ya? Kalau berani ikut perlombaan itu berarti sikap Ahmad adalah C. Percaya diri Nomor 10 Berikut ini manfaat sikap percaya diri yang paling benar adalah A. Terhindar dari sikap boros B. Dijauhi teman C. Mendapatkan kesuksesan Sangat mudah ya jawabannya Yang mana jawabannya? Ya jawaban yang paling tepat adalah yang C Mendapat kesuksesan Nomor 11 Contoh sikap perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri adalah A. Ikut lomba cerdas cermat B. Tidak mau bermain dengan teman C. Menyelesaikan tugas kelompok sendiri Jawaban yang tepat adalah yang A. Ikut lomba cerdas cermat Nomor 12 Terjemahan dari ayat 1 surat An-Nasur berikut ini adalah A. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan B. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong C. Sesungguhnya dia adalah maha penerima tauban Yang mana jawabannya? Ya jawaban yang paling tepat adalah yang A Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Nomor 13 Peristiwa Fatul Mekah atau pembebasan kota Mekah Diceritakan dalam Quran surat A. An-Nasur B. Al-Kawthar C. Al-Asur Ya jawaban yang tepat adalah yang A. An-Nasur Yang artinya pertolongan Kalau pilihan jawaban yang B. Al-Kawthar Itu menceritakan tentang nikmat yang banyak Lalu yang C. Al-Asur Itu menceritakan tentang waktu Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. An-Nasur Nomor 14 Lanjutkan potongan ayat berikut ini Jawaban yang tepat adalah yang B. Tawabah Coba kita sambung ya ayatnya Nomor 15 Perhatikan ayat berikut Ayat di atas adalah Quran surat An-Nasur Ayat A. Satu B. Dua C. Tiga Ya jawaban yang tepat adalah Ayat kedua Ayat pertamanya apa? Ayat ketiga Ayat ketiga Fasabih bihamdi rabbika Wastaghfir Nomor 16 An-Nasur artinya A. Pertolongan B. Pembukaan C. Permulaan Ya jawaban yang tepat adalah yang A. Pertolongan Kalau pembukaan itu arti dari Quran surat Al-Fatihah Nomor 17 Lanjutkan potongan ayat berikut ini Iza jaa'a Nasrullahi Titik 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 A. Walasr B. Walfath C. Wastaghfir Ya jawaban yang tepat adalah yang B. Walfath Iza jaa'a Nasrullahi Walfath Quran surat Al-Nasr ayat 1 Nomor 18 Apabila telah datang pertolongan Allah dan Titik Titik Kata yang tepat untuk melengkapi arti dari Quran surat Al-Nasr ayat 1 adalah A. Kemenangan B. Kebahagiaan C. Keselamatan Jawabannya yang mana? Ya jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemenangan Nomor 19 Berikut ini adalah pernyataan yang sesuai dengan isi pokok surat Al-Nasr A. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia dan orang yang membenci Nabi adalah yang terputus dari rahmat Allah B. Perintah Allah agar manusia menghargai waktu dan kesempatan di dunia agar tidak menyesal di kemudian hari C. Perintah bertasbih dan berzikir karena Allah telah memberikan pertolongan kepada umat Islam berupa kemenangan atas kota Mekah Jawaban yang tepat adalah yang? Yang mana? Ya jawaban yang tepat adalah yang C. Perintah bertasbih dan berzikir karena Allah telah memberikan pertolongan kepada umat Islam berupa kemenangan atas kota Mekah Itu isi pokok Quran surat Al-Nasr Kalau pilihan jawaban yang A. Allah telah memberikan nikmat yang banyak itu adalah isi pokok dari Quran surat Al-Kawfar Lalu pilihan jawaban yang B. Perintah Allah agar manusia menghargai waktu itu adalah isi pokok dari Quran surat Al-Asr Sudah paham ya? Nomor 20 Kita memohon pertolongan kepada A. Malaikat B. Nabi C. Allah subhanahu wa ta'ala Mudah sekali ya? Jawabannya adalah yang C Kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik anak-anakku yang soli dan soliha Sampai nomor 20 dulu ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini Insya Allah nomor 21 dan seterusnya kita akan bahas di video selanjutnya Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh